Saudara dalam sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat, pada Jumat hari ini 20 Januari 2023, Hermansyah yang merupakan ahli digital forensik dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa Arief Rahman Arifin. Ahli IT dari ITB ini menyebut bahwa upaya mematikan paksa DVR atau digital video recorder dengan mencabut atau menggandakan file video rekaman CCTV tidak akan merusak file dan DVR CCTV itu. Kerusakan CCTV dan DVR-nya bisa disebabkan oleh faktor lingkungan. Dengan teknologi ini, pengguna bahkan mampu menghapus rekaman CCTV dari jarak jauh. Apa yang dilakukan oleh kita, karena saya tadi, saya matikan lagi, saya copotin lagi, saya connectin lagi. Ini akan abnormal shutter, terus. Karena menurut saya itu standar normal, karena kita tanda kutip, aduh tombolnya itu serang ini kan bingung, dimana tombol on off-nya. Atau dari software, aduh mesti cari lagi menu bagaimana mematikan. Tetapi pada prinsipnya tidak merusak dari CCTV-R. Jadi hal yang kita lakukan tidak merusak dari CCTV-R. Nah, bahkan karena dia, apa namanya tadi saya bilang, dia operating seperti Raspberry ini, dia bisa digunakan flash disk, misalnya untuk copy dan sebagainya. Itu kira-kira. Kalau di abnormal shutdown itu juga akan berpengaruh terhadap memory yang ada di hari, akan terhapus karena di abnormal shutdown atau tidak ada hubungannya. Jadi tadi sekali lagi saya sebutkan, di layer dari embedded Linux sebagai Linux operating system, kernel yang di bawah hardware yang disebut operating system kernel itu, itu rusaknya bukan karena kegiatan yang kita lakukan tadi. Tapi karena? Di layer paling atas, di application on-off, matuhin, cabut, segala macam ya. Paling kalau misalkan pakai aplikasi disebut power on-off aja, cuman gak ada bedanya sebenarnya dengan abnormal shutdown itu hanya definisi aja. Dia tetap nanti masuk ke kernel sebelumnya. Bukan secara fungsi merusak. Bukan fungsi merusak. Tapi kalau merusak tadi, kalau dari CCTV-R terutama, tadi ya ada petir, sinyal voltas naik turun, distrik bermasalah di sistem buat input di sisi ini. Jadi faktornya dari sisi eksternal, lebih ke environment. Jadi bukan dari manusianya yang melakukan itu. Merusak itu bukan seperti itu. Bahkan kalau merusak di CCTV-R, tanda kutip menghapus. Yang tadi saya bilang, saya bisa menghapus tanpa menyentuh ini. Jadi dari sistem tadi, yang mulia pada intinya, kita bisa mengakses langsung ke DV-R dan bisa melakukan apapun. Tetapi sekali lagi, raspberry di dalam DV-R itulah yang menjadi, katakanlah, mengatur dari sisi. Bahkan tadi saya bilang, tanpa hard disk pun, kita sudah bisa melihat video yang di kamera. Itu kira-kira. Jadi ya, itu tapi untuk nge-sep tentu tidak bisa. Tentu perlu hard disk. Dan hard disk ini, sekarang modelnya hard disk SATA ya. Jadi artinya tipe SATA itu beda dengan teknologi yang dulu yang mulia. Dengan adanya teknologi SATA ini, sudah tanda kutip saya, sudah anti jatuh dan sebagainya. Kecuali mungkin dimasukkan ke air kali ya. Dibakar gitu ya. Jadi kategori menurut saya kekuatan dari hard disk SATA ini, dia tahan goncangan, tahan dari voltase yang mungkin ada spek yang jauh lebih dari thresholdnya dia, tapi tidak merusak dari sistem, poinnya seperti itu. Dari sistem hard disk SATA yang ada di teknologi Raspberry ini.